Saya di sini ingin bersaksi, dan ini bukan dari saya apa ya. Oh iya, lebaran kita besok kemana nih, kata jomblo kan. Marilah terlebih dahulu kita pancetkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan yang maha pengasih Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Sehingga pada hari ini kita masih bisa kembali menikmati video-video terlucu dari Rahasia Alip Channel. Tentunya kita akan dihibur oleh Oten-Oten yang bigu. Sahabat Rahasia Alip, tahukah Anda bahwa di beberapa channel-channel polemikus Islam itu sudah memblow up banyak-banyak tentang bagaimana kondisi gereja saat ini yang lagi sepi. Kemudian ada keterangan beberapa atau banyak sekali pendeta yang mengatakan bahwa kaum muda-mudi, kaum milenial di kekristenan itu sekarang sudah mulai malas untuk pergi ke gereja. Maka bagaimana gereja mengatasi hal itu? Tentunya gereja harus mulai lebih berpikir, lebih keras lagi, kemudian lebih out of the box lagi supaya muda-mudi kekristenan di Indonesia ini bisa lebih suka mendatangi gereja. Bagaimana caranya? Tentunya dengan hal-hal yang konyol dan lucu menurut kita. Jangan saya Rahasia Alip dianggap menghina ya. Saya tidak menghina tetapi saya memblow up kembali apa yang disampaikan oleh pendeta-pendeta dari kekristenan sendiri. Dan berikut ini adalah keterangan dari pendeta Jimmy Pardede bahwa dulunya kristen itu disebarkan kepada orang-orang bodoh. Dia sampai mengatakan bahwa budu, kemudian budak-budak gitu ya. Jimmy Pardede mengatakan seperti itu dan ini adalah seorang pendeta. Berikut videonya. Cara Injil diberitakan di dalam tahap awal. Tidak ada tawaran seperti itu. Orang kristen adalah orang budak kok. Agama kristen adalah agama rendah. Agama orang-orang bodoh. Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus waktu awal kekristenan berdiri di Korintus. Yang percaya itu yang bodoh loh. Yang pintar-pintar tidak mau percaya. Yang percaya itu adalah yang rendah di antara kamu. Bayangkan agama kristen menyebar sebagai agamanya orang bodoh, agamanya budak, agamanya orang kurang terpelajar. Siapa mau ikut agama seperti ini? Merdeka, merdeka, merdeka di goa dicul. Nah itulah tadi keterangan dari pendetanya orang kristen sendiri. Yaitu pendeta Jimmy Pardede bahwa agama kristen itu adalah agama yang dipercayai oleh orang bodoh. Kemudian siapa yang mau mengikuti agama seperti ini? Dulu itu memang disebarkan oleh orang-orang bodoh dan dipercayai oleh orang-orang BODOH itu tadi. Ya tidak hanya dulu saya pikir. Sampai saat ini pun itu masih terjadi bahwa di golongan RT16 itu juga masih BODOH. Bahkan ketika seorang anak kecil saja diberi mikrofon dan bersaksi di depan gereja itu juga dipercaya oleh jemaatnya. Kan aneh ketika kita itu mendapati anak kita itu menceritakan mimpinya paling apa yang disampaikan oleh kita sebagai orang tuanya. Paling kita mengatakan sudah lah itu kembang tidur, tidak usah dipikir. Paling cuma begitu saja tetapi ketika anak kecil memberikan kesaksian katanya bertemu dengan cahaya yang sangat terang dan itu diakui sebagai Tuhan. Wow satu gereja bergemuruh, tepuk tangan padahal yang ngomong anak kecil. Berikut videonya. Harus dicerna dulu pakai otak. Jadi kalau misalnya, oh ini nih, emang beneran bisa begitu ya? Emang sebenarnya kita bisa begitu? Sesuai otak tuh kayak gak kepikir gitu. Jadi minggu lalu saat lagi menyembah, saya melihat ada sinar yang begitu besar dan terang, yang putih banget, duduk di depan saya. Dia sedang memberkati saya. Di belakang saya ada begitu banyak orang mengantri, seperti kerumunan kelompok orang banyak banget. Enggak kehitung berapa orang, sangat banyak. Walaupun secara dalam penglihatan itu saya tidak muter ke belakang, saya tetap merasa ada banyak sekali orang di belakang saya. Tempatnya begitu sunyi, begitu indah gitu. Putih, terang, putih bersih. Dan penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Saya gembira melihat dia. Terima kasih. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Soalnya Keryn ini orangnya gak muda, saudara. Tetapi saya percaya dia benar-benar liat. Nah hari itu tiba-tiba mukanya berubah. Biasanya cuek, ya Keryn biasanya suka cuek. Tetapi saya tahu bahwa itu adalah sebuah pengalaman spiritual. Katakan kepada kiri kanan, saudara, life is spiritual. Hidup kita ini spiritual, saudara. Hal-hal yang spiritual adalah hal-hal yang indah. Yang Tuhan tunjukkan. Saya percaya itu akan mengubah, Keryn. Dan sebagai sebuah tanda untuk kita semua. Bapak Allah akan melakukan kehendaknya, saudara. Buat tempat ini, buat gereja ini. Kasih tepuk tangan. Itulah tadi kesaksian pertama yang dilakukan oleh seorang bocil. Yang kemungkinan umurnya kira-kira 12 tahun. Lucu gak? Gak lucu ya? Kurang lucu. Oke, kalau kurang lucu berikut saya hadirkan yang jauh lebih lucu. Kesaksian bertemu dengan Tuhan. Halo semuanya, nama saya Angelina Pandiangan. Dan saya di sini ingin bersaksi bagaimana pada keadaan di akhir zaman ini. Dan saya ingin bersaksi tentang bagaimana Tuhan melawan hidup saya dan tentang bagaimana Tuhan menuntun saya. Saya memanggil Tuhan Yesus Kristus itu sebagai Yesus Allah, karena Dia adalah Bapakku, karena Dia yang mengerti hatiku. Dan saya, dan saya diberikan oleh Yesus Allah, tentang karunia pengmatan. Dan itu bukan saya, dan itu bukan mau saya untuk dikasih karunia itu, tetapi dari roh kudus sendiri. Saya tidak pernah mengarang cerita, dan saya di sini, di sini, di Youtube ini, saya disuruh oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya saya tidak mau secara daging, tetapi saya disuruh dan saya harus melakukan semua itu. Dan saya ingin bercerita tentang bagaimana banyak orang tertinggal. Di situ saya sangat-sangat terheram, mengapa mereka tertinggal, banyak sekali yang tertinggal. Dan saya tanya sama Bapak, Bapak, mengapa mereka tertinggal? Mengapa mereka tidak mau bertobat? Mengapa mereka tidak mau mencari engkau? Bagaimana hatimu melihat mereka? Tuhan Yesus sangat sedih melihat kalian semua. Kalian semua yang mencintai mamun. Kalian semua yang mencintai diri sendiri, dan menyumbungkan diri dan engkau. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Selagi masih ada kesempatan. Bertobatlah. Selagi masih ada kesempatan. Perbaiklah dirimu sendiri. Jangan melihat orang kanan-kiri. Perbaiklah dirimu sendiri. Dan biarlah kejarlah perkenalan Tuhan. Yiswa masih lohim. Dan bertobat lebih selesai lagi. Dan... Dan... Dan ini bukan dari saya apa yang... Di sini. Di sini, saya tidak bersangsi. Sampai jumpa.